Bapak Mirsa, untuk membahas hal ini kita sudah bergabung dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Bapak Hasto Admojo Suroyo. Terima kasih Pak Hasto telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pak Hasto, sejauh ini perlindungan seperti apa yang rencananya akan, yang diajukan tentunya oleh Bripka Andri kepada LPSK? Ya, sebenarnya perlindungan LPSK itu diberikan sesuai dengan kebutuhan dari terlindung ya, atau pemohon. Tetapi untuk kasus Bripka Andri ini memang belum lengkap persyaratan permohonannya, Mbak. Permohonannya yang diajukan, Mbak, mestinya melengkapi syarat-syarat formel, itu identitas, KTP, kargo anggota, dan sebagainya lah. Itu syarat formel ya. Nah syarat material, syarat material ini yang berkaitan dengan materi tindak pidana, di mana dia merasa terlibat atau terlibat di dalam satu tindak pidana, dan itu yang membuat LPSK nantinya bisa intervensi di dalam kasus tersebut. Nah rupanya, Bripka Andri ini belum mengajukan syarat material ini. Syarat material ini berupa misalnya, untuk membuktikan bahwa dia menghadapi kasus pidana, itu kan harus ada laporan ke polisi bahwa dia mengalami satu tindak pidana. Atas dasar itu, kami baru bisa melakukan investigasi atau assessment untuk menilai perlindungan apa saja yang dibutuhkan oleh pemohon ini. Nah itu pada tingkat syarat formel saja, syarat formel dan material saja belum dilengkapi, Pak. Jadi kita belum bisa melakukan apapun. Oke, jadi belum dilengkapi hingga akhirnya LPSK belum bisa untuk melanjutkan terkait dengan perlindungan itu. Oke, tapi Pak Hasto, apakah Bripka Andri menjelaskan bahwa dirinya mendapat ancaman, Pak, seperti itu, hingga akhirnya dia harus meminta perlindungan, seperti itu, ke LPSK? Ya, yang bersangkutan memang menyampaikan, dan saya kira sama dengan yang beredar di media masa ya, apa yang disampaikan oleh Bripka ini. Ada ancaman, kemudian bahwa yang bersangkutan diperas oleh atasannya dan sebagainya. Oke, tetapi sejauh ini kami masih melihat ini persoalan etik atau disiplin yang terjadi, yang dihadapi oleh seorang anggota polisi. Jadi ini kami anggap masih persoalan intern kepolisian, yang LPSK belum bisa intervensi apapun. Kecuali ada diakibana yang dia terlibat. Baik, Pak Hasto, itu Anda katakan bahwa ini menjadi sebuah masalah intern, tapi kalau salah satu yang memang menjadi persyaratan bisa dilindungi LPSK, adanya laporan dari pihak kepolisian, bisa dikatakan seperti itu. Tapi sementara, ini Anda katakan tadi adalah masalah intern, yang menjadi terlapor pun adalah pihak, atau salah satu pihak juga dari pihak kepolisian. Nah, ini seperti apa nantinya? Ya, saya masih percaya bahwa kepolisian akan memproses ini secara profesional, secara akuntabel, betul ya, Mbak? Jadi kita serahkanlah itu kepada pihak kepolisian, atasannya divisi perubahannya tentu akan melakukan tindakan-tindakan, baik kepada atasan dari BIPKA maupun kepada BIPKA ini. Memang ada perlindungan darurat yang bisa diberikan oleh LPSK untuk seseorang yang terancam jiwanya. Saya percaya bahwa apa yang dialami oleh BIPKA ini tidak akan menyangkut jiwa lah ya, karena itu kan sesama anggota poli sendiri. Jadi itu saya serahkan untuk sementara biar diproses di polisian saja. Tetapi kalau misalnya ada proses pidana, di mana yang bersangkutan ini menjadi korban, nah tentu LPSK wajib memberikan perlindungan. Baik. Pak Hasso, tapi sebelumnya apakah BIPKA Andri ini menceritakan, sempat mendapatkan ancaman? Ancamannya seperti apa, Mbak? Ya, ancamannya kan ya, ya dia merasa kemudian apa, ya terancam dari sisi apa, karirnya, dari sisi jiwanya, dan sebagainya itu adalah ungkapan seperti itu. Tetapi itu kan belum, belum tentu terjadi ya. Artinya ini kekhawatiran saja yang bersangkutan bisa saja. Oleh karena itu ya, LPSK masih sulit untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus ini, karena syarat formelnya, syarat materialnya belum dipenuhi, Mbak. Baik. Karena kan kalau dilihat, ia sudah menunjukkan bukti-buktinya, bahkan sempat dijabarkan di media sosial, kemudian sekarang menjadi tersangka dan DPO. Ini kan akhirnya kemudian jadi panjang gitu, Pak Hasso. Jadi bagaimana kalau LPSK sendiri melihatnya? Ya, DPO ini kan dalam artian kasus etik dan disiplinnya, Mbak. Ya, itu memang masih internal polisian ya. Tetapi kalau dia DPO dalam kasus pidana, tentu LPSK sudah bisa intervensi. Cuma karena belum ada kasus pidana yang muncul dari peristiwa ini, ya kita belum bisa melakukan apapun, Mbak. Tapi sejauh ini kami akan mencoba berkoordinasi dengan via kepolisian tentang posisi beribka ini dari sisi kepolisian sendiri bagaimana. Apakah pelanggaran disiplinnya cukup serius, pelanggaran etiknya cukup serius, dan DPO itu, ya tentu saja kalau memang demikian, kami malah menyatakan sebaiknya ya, yang bersambutan menyerahkan diri untuk membuat terang persoalan ini, sehingga kalau ada persoalan pidana-nya, itu juga bisa dimunculkan. Kalau sekarang kan sulit ini. Artinya sebenarnya, beribka Andri juga menceritakan kepada LPSK, apa yang sempat ya sampaikan juga ke publik soal setoran keatasan ini ya, Pak Hasto, ya membuka semuanya. Hanya saja memang syarat-syarat kelengkapan untuk diberikan perlindungan belum terpenuhi. Iya, begitu. Oke. Karena kasus pidana-nya belum ada. Baik, baik. Kita akan tunggu tentunya seperti apa ke depannya terkait dengan masalah ini. Pak Hasto, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Bapak Hasto Admojo Suroyo. Ya, pemirsa imbas nyanyian anggota Brimob Polda Riau beribka Andri Dharma Irawan yang diduga memberikan setoran kepada atasannya senilai 650 juta rupiah berbuntut panjang. Setidaknya ada 8 anggota Brimob yang ditahan Polda Riau. Bidang propam Polda Riau melakukan penahanan pada penempatan khusus terhadap kompol Petrus Shimamura selaku atasan Brimob Kandri Dharma Irawan dan 7 anggota Brimob lainnya yang diduga menerima uang setoran hingga 650 juta rupiah. Kedelapan anggota Brimob tersebut kini menjalani patsus selama 30 hari ke depan dalam rangka penanganan proses kode etik. Sebelumnya, pengakuan Brimka Andri viral Pusai mengaku sudah diperintahkan menyetor uang ke atasannya yakni kompol Petrus sejak Oktober 2021. Total uang yang telah disetor mencapai lebih kurang 650 juta rupiah. Betul, dia sempat bermasalah ada tiga kali itu. Yang pertama masalah disiplin, terus kemudian masalah kabur dia, kan begitu. Andri mengaku tak sanggup dengan tindakan itu hingga akhirnya membeberkan di media sosial. Alasan Andri saat itu adalah tidak terima karena dimutasi. Padahal menurut Andri, selama 15 tahun bertugas ia selalu menjalankan perintah pimpinannya. Di sisi lain, Kabit Humas Poldario sempat menyatakan Andri saat ini berstatus desersi. Lantaran mangkir dalam tugas dan tidak pernah masuk pasca dimutasi pada 3 Maret 2023. Andri bahkan sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,